Di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sumberwatu, Desa Sandirjo, Kejamatan Rembanan, Sleman, Yogyakarta, Dalinem membina ibu-ibu rumah tangga untuk ikut keluarga berencana kami. Berawal dari tahun 1971, wanita kelahiran 25 April tahun 1950 ini berinisiatif mengajak ibu-ibu tetangganya dari rumah ke rumah mengenal program KB. Di masyarakat satu desa itu banyak yang punya anak itu lebih dari lima. Minim itu lima, enam, tujuh, lapan, sembilan itu udah terbiasa kalau dulu. Nah saya meriah dari situ, itu dengan ekonomi yang pas-pasan aja masih kurang, kalau anak yang segitu apakah nanti bisa mengetolakan anak yang lebih. Dalinem berhatin, menamati tetangganya yang beranak lebih dari lima dan tak mampu menekolahkan anak-anak mereka hingga SMA. Anak baik dari enam mendapat tanggapan bermacam-macam. Ada yang menyambut baik, ada pula yang mantap. Hingga pada suatu saat, lebih tiga anak dan bersuamakan menjono ini pernah diancam senjata tajam oleh suami tetangga. Selanjutnya, ya bener-bener, tetangga. Selanjutnya, hayan menjono ini memang beberapa. Hingga pada suatu saat bisa berhormatan. Ancaman itu tak menurutkan nyali perempuan pertaih anugerah kemandirian Kusala Swadaya 2007. Daliman menjadi kebanggaan daerah dalam peningkatan peranan wanita dan mendapat apresiasi dari Ibu Tim Suharto di tahun 80-an. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya saya akan menjadi kader, terus Ibu Bidan sama Bu Dokter itu merasa gini, Wah kamu mbak jadi petugas lapangan kamu aja, lah mbak gak usah bu, saya akan bilang gitu. Kamu itu bisa saya ajak istilahnya berteman, kader nanti kan situ sedikit entah berapa nanti kan bisa dapat honor gitu tau. Terus saya itu menjadi petugas lapangan. Jadi keterlibatan Ibu karena diajak ya waktu itu ya. Nah kalau boleh tau apa betul Ibu satu-satunya perempuan waktu itu ya, yang lulus SMP? Iya, ketelan satu desa itu gak ada yang, khususnya perempuan lho pak, yang sekolah sampai SMP itu belum ada. Yang lain lulusan apa? Ya ada yang banyak yang gak sekolah.